bismillahirrohmanirrohim mudah-mudahan ini berhasil ya menjahit bed cover menggunakan mesin oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di ajau metotorial di video kali ini kita lagi review dulu mesinnya ya kemarin kita sudah unboxing mesinnya itu dapat apa aja dengan harga yang sudah kemarin saya sebutkan yang belum nonton silahkan dicek aja linknya ya bisa bisa di sebelah sini bisa di belah sini atau bisa dicari di channel ini ya untuk video unboxingnya kemarin kita dapat apa aja terus nah kemarin tuh saya udah janji mau untuk review atau untuk pasang ya bagaimana cara pasang mesinnya tetapi tadi enggak saya videokan untuk memasangnya karena waktu dan keadaan yang gak mendukung ya sehingga saya langsung aja diripi wajah mesinnya seperti ini bisa dilihat nah mesinnya seperti ini dan ini mesinnya model klasik merknya butterfly di sini menggunakan dengan dinamo dan juga ini mesin ini bisa menggunakan mesin genjot ya Nah yang seperti ini kalau zaman dulu mungkin digenjot seperti ini ya cara menggunakannya jadi mesin itu dia two-in-one ya bisa pakai dinamo bisa juga dengan model yang digenjot seperti mesin zaman dulu ya penampakannya seperti ini ini mesin klasik ya merknya butterfly dan seperti ini Oke sekarang kita akan melanjutkan bagaimana tutorial membuat bed cover ya karena kemarin saya udah janji dan sudah banyak banget yang request di komen-komen di video-video sebelumnya katanya Mas tolong katanya buatin video tutorial bagaimana cara jahit bed cover menggunakan mesin klasik atau mesin butterfly yang seperti ini ya karena kalau misalnya biasa saya buat tutorial cara menjahit bed cover itu menggunakan mesin speed ya atau mesin yang besar itu kan udah biasa tetapi kali ini saya menyempatkan diri untuk membuat bagaimana caranya terus keluh kesannya rasanya itu gimana sih menggunakan mesin jahit klasik atau mesin jahit Singer yang seperti ini dan untuk yang baru menemukan channel aja Homet jangan lupa di support dulu channelnya ya di subscribe di komen di like di share aja videonya dan ada yang bertanya Mas lagi dimana gitu kan mungkin video-video yang sebelumnya mungkin beda ya suasananya seperti yang di belakang saya ini kan ini lagi dimana terus bisa dilihat ke depan nah itu bisa dilihat ya suasananya ini halaman depan rumah salah satu orang tua kita ya yang ada di sukabumi sukabumi itu sukabumi selatan tepatnya itu dekat dengan pantai ujung genteng Oke so kita langsung saja sekarang ke tutorialnya bagaimana cara membuat bed cover dan kemarin saya dari Jakarta saya sudah membawa silikon yang sudah dipotong seperti di plastik ini untuk teman-teman juga yang pengen belajar membuat bed cover atau pengen membuat bed cover terus kebingungan bagaimana cara beli silikonnya bisa di toko kita ya silahkan dicek aja linknya ada di bawah kalau misalnya kebingungan enggak ada linknya Kakak tinggal cari aja atau tinggal searching aja aja Homet ya bisa di Tokopedia bisa di Lajada bisa di Shopee bisa di Blibli bisa di Google juga ada ya aja Homet ya pokoknya searching aja di Google ditulis aja Homet spray tanggerang di situ sudah keluar Google map kita toko map kita ya Oke dan ini silikonnya yang sudah sudah saya siapkan ini kemarin saya dari Jakarta sudah bawa nih sudah packing kayak gini dan ini salah satu bahannya yang mau kita sekarang buat tutorialnya menggunakan bahan katun dan ini motifnya motif kali stopping dan ini cukup sangat bestseller banget di toko kita untuk yang membeli atau yang pengen produk kita ya yang ada di aja Homet silahkan dicek aja linknya ada di bawah deskripsi video atau bisa di searching aja langsung ya aja Homet ya ditulis aja Homet produk-produk itu banyak mau motif yang ini atau motif yang lain udah ready banyak banget di toko kita Oke so kita sekarang bentar Oke dan sekarang kita ganti dulu sepatunya Oke di sini kita ganti dulu sepatunya sebetulnya kalau misalnya mau pakai sepatu dua yang seperti ini juga bisa nih menggunakan sepatu dua seperti ini juga bisa ya untuk jahit bed cover tapi sekarang saya menggunakan sepatu yang seperti ini ya ada bisa kiri bisa kanan ini sepatu sebelahnya bisa kiri bisa kanan bisa menggunakan sepatu ini aja karena saya kebiasaan kalau menggunakan sepatu untuk jahit bed cover menggunakan sepatu sebelah jadi jadi video kali ini kita menggunakan sepatu sebelah dan saya juga nggak bisa janji ya hasilnya itu seperti apa karena saya baru kali ini membuat tutorial atau menjahit bed cover menggunakan mesin Singer scene butterfly yang seperti ini ya Oke kita pasang dulu sepatunya sepatu sebelahnya dan seperti ini langsung saja sekarang kita untuk gelar si bed cover yang mau kita buat ya bahannya dengan silikonnya Oke Oke silikonnya seperti ini ya kalau kita beli metran dari toko kita ya kalau misalnya kakaknya yang di luar sana yang membeli silikon kita ya sudah dipotong seperti ini dan ini pas untuk satu bed cover habis dipres ya seperti ini silikonnya nah sudah digelar seperti ini silikonnya dan kemudian ini bahannya langsung taruh aja di atas seperti di tutorial sebelumnya sama saja ya proses cara menggelar bed covernya atau cara menggelar si kainnya di atas silikon Oke sekarang kita geser dulu ya mesinnya geret dulu terus bahan sama kainnya sudah kita gelar di belakang kurang lebih dan disini kalau misalnya tempatnya agak sempit mohon dimaklum ya Oke dan ini sudah saya gelar tadi ya mesinnya mesinnya kita geser ke sini dan cuacana di luar lagi hujan ini enak banget disini suasananya adem-adem sejuk gimana gitu kita ini benangnya sudah kita ganti ya menggunakan benang warna pink ini panjang banget ya kesininya bisa enggak sih untuk bed cover gitu apa harus dibuang dulu bunda ini aja sana gitu ya Coba ya kita tes ya dan hasilnya nanti kalau nggak maksimal mohon dimaklumi ini oke dan ini sudah saya gelar tadi ya bahan dan silikonnya nah seperti ini Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan ini berhasil ya Oke dan sebelum kita memulai dicek dulu ya untuk tekanan sepatunya jangan terlalu keras karena kan ini ada silikon ya kalau misalnya tekanannya disamakan dengan jahit bahan yang lain kayak misalnya jahit baju jahit celana jahit spray tekanan si sepatunya ini disamakan ya untuk kekerasannya nanti akan mengkerut ya jadi nanti si busanya akan ketinggalan kemudian nanti bahannya akan maju ke depan jadi ini tips dan triknya ini dikendarakan dulu ya untuk si tekanan si sepatunya Hai Oke kita nah segini ya bisa diangkat tangan ini sudah sudah cukup sih sudah cukup ya Oke dan sekarang kita memulai aja Bismillahirrahmanirrahim semoga ini berhasil ya diangkat seperti ini set nah dimasukkan kan ini agak sulit dong Bunda set nah Bismillahirrahmanirrahim bisa enggak ya dan ini pasti agak ribet ini bismillahirrahmanirrahim aduh agak-agak gini ya Oke ini bagian menepelkan silikon sama bahannya seperti ini Oke kita deserkan ke sini nih jauh banget aja meja-agak gini Hai Oke oke bisa menemukan mesin-mesinnya jalan-jalan gini sih Bunda ganjilnya nggak ada Bunda ya Oke cara pemasangan busa dengan silikonnya ini seperti ini ya kurang lebih dan dipasang aja sampai sekelilingnya dan ini memang enggak bisa cepat-cepat ya agak sedikit pelan-pelan juga dikarenakan memang tenaga mesinnya yang enggak besar kemudian ini mejanya juga terlalu panjang teman-teman yang di sana mau dihilangkan dulu meja ininya mungkin bisa jadi salah satu alternatif juga ya karena kalau panjang nih terlalu seperti ini ya dan kemudian ini akan merasa terganggu sih kalau saya ya karena nggak biasa panjang mejanya tapi mungkin teman-teman nanti kalau misalnya mejanya enakan lebih panjang yang seperti ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan juga sih yang pasti ditempelkan dulu sekelilingnya seperti ini dan ini mesinnya agak agak maju-maju saya mau ganjil dulu ya oke dan ini bagian sisi sebelah atas ya dan sebagian atas ini kita kasih bolongan kurang lebih setengah meter untuk jeda atau untuk jangka panjangnya lubang ini yang bisa satu jengkal dua jengkal kayak gitu ya karena nanti untuk si balikin silikonnya ya jadi ini disini kita kunci dulu kuncinya bisa pakai ini nih kalau mesin kecil sosokan saya baru kali ini saya mencoba menggunakan tuh bisa di taking nah kemudian ininya diangkatkan nah diangkat ke sini diloncatin terus kemudian diturunkan lagi ke bawah si sepatunya lalu kemudian ininya didorong kedepan sedikit seperti biasa ya tutorial saya jahit bed cover pakai mesin besar nah seperti ini dan disini ternyata benangnya putus nah oke ini untuk bagian atasnya yang kita jahit dan yang gak kalah penting lagi disini tuh tempatnya tuh enak banget bisa dilihat ke depan sana ada sate juga ya suasananya lagi hujan tuh depannya ada pohon pisang ada pohon kelapa terus ada pohon apa lagi bunda ada pohon sawo jadi ini suasana perkampungan di rumah orang tua kita yang ada di tuh sukabumi selatan ya yang sudah kita jelaskan tadi yaitu deket dengan pantai ujung genteng disini tuh lingkungannya tuh lingkungan wisata ya jadi untuk teman-teman yang mau main ke wilayah sukabumi ini selatan monggo disini banyak pantai lanjut saja kembali kita ke tutorial dan disini ditutup lagi dijahit lagi lanjut ya disatukan lagi kainnya seperti di tutorial jahit bed cover biasanya oke selesai sudah ya secara pasang silikonnya sama bahannya kurang lebih seperti ini ya jadi agak lebih sedikit ya jangan terlalu banyak juga nanti jelek ya dan jangan sampai misalnya silikonnya terlalu ke dalam juga nanti bahannya yang lebih juga jelek jadi harus agak lebih sedikit silikonnya seperti ini kurang lebih kalau misalnya pendapat saya untuk membuat jahit bed cover menggunakan mesin butterfly atau mesin klasik mesin Singer yang seperti ini cukup rekomen sih sangat worth it sih lumayan worth it untuk menggunakan mesin ini ini masih bisa untuk teman-teman yang kemarin banyak bertanya mas bisa nggak jahit bed cover menggunakan mesin Singer jawabannya itu sangat bisa dan ini mesin menggunakan dinamo ya dan juga bisa menggunakan benjotan juga bisa untuk jahit bed cover ini bisa ya tadi saya sudah mencoba ini membuat bed cover yang besar ini ukurannya yang besar bed covernya ini bisa ya untuk menempelkan busa dengan silikonnya dan lanjut saja sekarang saya akan meng quilting tengah jahitannya nah ini tuh bisa digoyang yang seperti saya jahit bed cover atau tidak gitu ya dan lanjut saja ikutin videonya jangan lupa di subscribe channelnya oke ini silikonnya sudah dibalikin ya oke dan ini hasilnya ya bed covernya sudah kita buat tadi ini warna pink dan cuaca disini atau suasana disini ini lagi hujan tuh bisa dilihat disana nih lagi hujan deras banget ini kita ada di wilayah selatan kota sukabumi terimakasih yang sudah support channel ini terimakasih yang sudah nonton ya so sekian video kali ini jangan lupa di support channel ini dengan like comment share dan subscribe video dan bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati